Selamat malam semuanya. Al tadi kan kita denger Dorit bilang kalau bersanding sama Aril Tatum, dia grogi kan. Kalau kamu bersanding sebelah aku gimana? Alhamdulillah doa aku terjawab dan terkabul. Nah oke sekarang kita kan mau ngobrol soal nominasi. Siapa yang nominasi? Top 100. Musisi yang masuk kategori ini adalah musisi yang mencuat sekitar pertengahan 2018 dan 2019. Dengan lagu yang berada di chart Billboard Indonesia Top 100 sepanjang 2019. Beren banget dan pastinya siapapun yang berhasil masuk nominasi ini dia sudah membuktikan bahwa sebagai pendatang baru dia memiliki kualitas yang mumpuni untuk berkaca di industri musik tanah air. Setuju banget. Langsung aja yuk kita lihat siapa aja yang berhasil masuk ke kategori Top New Artist of the Year. Nominasinya adalah... Kategori Top New Artist of the Year. Kategori Top New Artist of the Year. Kategori Top New Artist of the Year. Arsi Widianto. Yang pahal beri. Cukup aku. Rizya Jodi. Cukup aku. Cukup aku. Cukup aku. Cukup aku. India Bhaskara Putra. Aku aku. Aku aku. Kepila. Marion Jola. Nain-main saja. Kau memang. Nadine Amiza. Selikit kata. Ah Tati. Siapa nih? Siapa nih? Billboard Indonesia Music Awards 2020. Kategori Top New Artist of the Year. Diberikan kepada.. Siapa? 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 Kita buka ya. Siapa? Dan penghargaan Top New Artist of the Year diberikan kepada Marlon Jola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku mau bilang terima kasih untuk Universal Music Indonesia, Star Media Nusantara. Aku mau bilang terima kasih untuk kakak-kakak tersayangku, Lale Ilma Nino. Thank you very much. Thank you very much. Aku mau bilang terima kasih untuk timku, MJ Squad. Terima kasih. Aku mau bilang terima kasih untuk loversku tercinta. Terima kasih. Mau bilang terima kasih untuk semua pendengar musik di Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih karena sudah mencintai Jangan. Terima kasih karena sudah mencintai saya. Thank you very much. Thank you, Will Bores Indonesia. I love you. Thank you. Bye. Terima kasih telah menonton!